Kepada teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Lus Radit Novo Tertambunan Saya dari kelas AB3D, disini saya akan membahas tentang teori nilai guna Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi teori nilai guna tersebut Baik, definisi teori dari nilai guna itu adalah Teori dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang tingkat kepuasan yang diperoleh suci atau individu setelah mengkonsumsi barang atau jasa tersebut Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh dari suatu barang, maka semakin besar mulai nilai guna dari utility barang atau jasa tersebut, begitu pun sebaliknya Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu nilai guna marginal Pertama, saya akan membahas tentang apakah itu nilai guna marginal Baik, saya akan membahas nilai guna marginal itu adalah nilai guna yang menunjukkan kepuasan seseorang setelah adanya pertumbuhan atau pengurangan suatu barang tertentu Di dalam nilai guna marginal tersebut, ada kemungkinan seseorang merasa tidak puas dengan banyaknya barang yang dikonsumsi dia jika barang tersebut makin bertambah atau makin naik Nilai guna marginal itu hanya berlaku dengan beberapa asumsi berikut ini Satu, nilai guna dapat dukur Yang kedua adalah konsumen bersifat rasional Yang ketiga adalah konsumen bertujuan untuk memaksimum fasilitasnya Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh nilai guna marginal Contohnya adalah ketika kalian mau makan roti, nilai guna total roti yang didapat adalah 30 Pada konsumsi roti, bentuknya kalian mendapat nilai guna total 50 Akan kita temukan nilai gunanya, nilai guna marginalnya yaitu kita kurangi aja 50 kurang 30 yaitu 20 Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tabel nilai guna marginal Keterangan itu, keterangan pada tabelnya adalah Apabila roti yang kalian konsumsi semakin banyak Maka semakin besar pula jumlah nilai guna yang diperoleh Berarti dia sebanding, bukan tolak belakang Atau tetapi, laju bertambah nilai guna yang kalian peroleh itu Akan mengalami penambahan roti yang kalian konsumsi Baik, tanpa basa-basi saya akan lanjut Mengenai tentang nilai guna total Nilai guna total itu adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen Dalam mengonsumsi sejumlah barang tersebut Contohnya adalah, kalian membeli roti 2 buah Dan memakannya di kantin sekolah Dan nilai guna total roti itu Yang kalian konsumsi itu adalah 4 Pada hari berikutnya, konsumsi kalian itu akan meningkat Karena setelah berolahraga Kalian merasa sangat lapar dan lemas Dan kalian akan membeli Membeli serta dan memakan roti sebanyak 4 atau lebih Yang terakhir Yang selai terakhir itu Saya akan membahas tentang kepuasan maksimum Tujuan utama dalam kepuasan maksimum itu adalah Dalam mengonsumsi suatu produk atau barang Maupun jasa Itu tujuannya untuk memaksimalkan kepuasan total Kepuasan total dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Yang mencermihkan kebutuhan atau keinginan Dan harapan konsumen dapat terpenuhi Melalui produk atau barang Dan jasa yang dikonsumsinya Baik, demikianlah Hasil presentasi dari saya Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata Maupun cara saya menyampaikan presentasi saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih